Jadi disini saya ingin menjelaskan buat teman-teman Ada sesuatu yang perlu kalian fahami Kalian yang tinggal di Indonesia, kalian selalu mengatakan kerja di Indonesia itu soro Dan kerja non-stop, pengalaman di restoran atau seperti apa dan bagaimana Restoran di Indonesia dan restoran di luar negeri itu standarnya beda Restoran pabrik yang ada di Indonesia dan pabrik yang ada di luar negeri standarnya juga beda Sebagai pembantu di Indonesia dan sebagai pembantu di luar negeri standarnya beda Kalau di Indonesia kamu nyapu seret-seret maci kamu mungkin gak rewel ya Tapi kalau di Hongkong ini setahu saya aja Di Hongkong wongnya rewel mbak Gak jelas sama ini kok salah terus Oh my kecil seperti rumah saya ini, kecil seperti ini Tapi gak enek-lerenek Begitu juga kerja di restoran di Hongkong ya Karena saya pernah bekerja di restoran Itali Jelek-jelek ini pernah menjadi manajer di salah satu restoran Itali di Sentral Itu kerja itu harus satset-satset dan semua harus bisa Jadi-jadi kasir bisa, jadi wetress bisa, jadi tukang cuci piring harus bisa Harus bisa ngelih masak gak ya karena saya gak bisa masak ya Jadi tukang sapu bisa, ngersih IWC bisa, saya buang sampah juga bisa Jadi gak ada job yang spesial gitu ya mbak ya Kalau jadi manajer ya udah jadi manajer aja gak usah tinggal nunjuk-nunjuk Gini enggak ya, kalau di luar negeri enggak ya Jadi beda sekali ya Kalau jadi manajer di Indonesia mungkin enak banget ya bisa nyunjuk orang Gak usah kerja sendiri Kalau di luar negeri jadi manajer itu malah kerjanya over loh Kenapa? Dulu saat saya jadi supervisor Itu saya selesai kerja, tutka kartu, pergi Tapi saat jadi manajer itu datangnya lebih awal, pulangnya lebih telat Kenapa? Karena kita pengen perform yang the best Kalau enggak kita akan dipecat, dirolling ke tempat lain Karena itu ingin mempertahankan Nah, jadi pembantu begitu juga sama Ya kalau di Indonesia gak ada masalah Tapi di luar negeri harus mentalnya kuat Baya dilok-lok ini gak jelas loh mbak Saat momennya bahasa-bahasa Indonesia jancu itu udah biasa ya Tapi lebih parah dari itu mbak Sampai kasarannya mentalmu itu kayak gogrok gitu loh Mentalmu gogrok Orang Hongkong, khususnya Hongkong itu jarang sekali melakukan fisik Kenapa saya selalu bilang bahwa membunuh tanpa menyentuh? Ya karena mental kita yang diajar habis-habisan Mental kita yang akan diremukan Tapi saat kalian sudah memahami orang Hongkong Lah gampang mbak Masih kan Hongkong cerewet tepol Karena saya juga sudah pernah ngalami Nah ini ya Yang sudah punya pengalaman Mbak Yuyun terima kasih Keluar negeri ngeri harus diselipkan jadi editan Miss Uni Gajinya beda juga Miss Gajinya pasti beda Hanya pekerja Korea Pekerja Jepang, pekerja Singapura, pekerja Hongkong Yang gajinya di atas UMR Indonesia Lulusan SD bisa masuk Bener gak? Jadi lulusan SD pun bisa ke luar negeri Bisa bahasa lain Di Indonesia kamu ngelamar kerjaan Kalau kamu cuman S2 Seperti saya SD SMP Gak lolos kamu Apa sekarang kita tau-tau Ini suara payu Angil ngoleh kerjaan di Indonesia Saya digoleh iya reng nom nom tapi pengen balik Hongkong lagi mis ngani betul berarti seperti yang saya katakan Hongkong ini pedesnya lombok pedesnya sambel ngedeni tapi enak siap lihat aja yang di luar negeri sampai 20 tahun, 30 tahun eh 30 tahun, ini maksudnya 30 tahun, 30 tahun oke Weni, hadir kabar kakak Yuni bisa 3 bulan sebelum finish kontrak merapat ke kantornya Koko Thomas iya di luar negeri mentalnya baja sedih diomelin majikan tapi tetep slow senyum-senyum oke Mbak Ana, selamat sore betul sekali mis, kita kerja di Hongkong aja sebagai pekerja migran sama sekali, gak ada rehat ketika siang kak Yuni yurisna, bisa kak hubungi Koko wes sebarna nomor Koko nanti wen wah Yuni nyatanya saya cuti di Indonesia, sekarang udah kebiasaan di Hongkong kalau jam 12 itu sibuk, sibuknya tapi kalau di Indonesia jam segitu tidur siang saya gak bisa tidur siang mis, wes, wes, wes wiso turu awan yang wesan di Indonesia 20 tahun hadir wah yuk, 20 tahun hadir ini 10 tahun, 20 tahun hadir ini aku juga finish bulan 5 oke Mbak Erni, tak tunggu ya kemungkinan saya setelah lebaran-lebaran Islam saya akan balik ke Hongkong ya tapi ya gak tau karena kalau Pak Tony pengen balik, ya balik kapan aja saya bisa balik aku 2 minggu saja di Indonesia mis, pengen buru-buru ngumpulin singa wah, gak kerasan ya 21 hadir mis, 21 tahun apa 21 hari hadir mis, aku juga finish di Hongkong ditinggal emang-emang mis, betul bener mis, Hongkong kerasan tapi ditinggal emang-emang semua emang-emang, mbak Hongkong itu gak ngeni gak jelas Hongkong ini pertama hadir ngedeni ya, pertama hadir ngedeni tapi lama-lama gak ngeni dan ini buat teman-teman Pak pemula ya jangan terkecoh oleh profilnya mbak-mbakmu, seniormu sing Gaya Semlohei terus Mariono Katoan Ketat terus Kota Ngantok terus foto-foto terus saya lihat itu ada beberapa artis gak tau itu orang pekerja migran dari Taiwan atau dari Hongkong bau lelajoget nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sebenarnya saya gak pengen komen ya tapi jangan overload itu aja sih menurut saya jadi sebenarnya ya barangmu itu mau telahkan di dinti rapopo tapi jangan sampai overload gitu aja karena asing miasi itu sedih padahal di dinti buarangnya matungul matungul kayak ada aduh gak ada aja nih mbak wang 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 aku ini ngomong aku jahat orang ngomong aku di edit cuman saya ingin memberikan atau menyampaikan ya barangnya wang 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 itu lebih aja tertutup tapi barangnya wang 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 itu menjadi gak aja gak ada aja nih itu melengah-melengah di duduknya wang okeh wang gak ada aja nih wang wang lana gak penasaran kenapa saya bilang seperti itu anak saya cowok anak saya itu dulu karena dia punya pacar taiwan ataupun hong kong yang terbiasa dengan gaya hidup yang seperti itu saat dia melihat orang-orang Indonesia yang pakai jilbab tertutup itu anak saya punya selalu ngomongin cantik banget ya anak itu mami mami anak itu cantik banget saya tuh merasa padahal kehidupan mu di hong kong bagaimanapun laki-laki akan tertarik gitu loh tapi aku harus melekeh melekeh ya mungkin kamu seksi kamu kurus cantik atau semlohe tapi lah kita kan mong deso mbak ya orang pati enak di di moto ngamak ini sepet ya bener aja diwasi tapi sedih dikomeni kira pantas gak dikomeni overload ya tapi enggak enggak bisa ya mis apa ini enggak bisa mbak mis ini main tangan di jeng go nor sirahku setiap saat maki-maki disiksa jiwa rogoku disiksa ngebrick mis kon lanjut matis solot suwi ngebrick mis istirahat rana omah ketenangan ya we serapopo 10 juta mis emang ditinggal saya perempuan aja lihat seksi begitu malu sendiri mis sebenarnya saya tidak ingin menghina atau menjatuhkan ya terus mari ngunuh lagi ala yombol sekarepmu lah kalian diomok diimingi 28 ribu tubuhmu video diw aku lho sejak video kalau polisi tentara gak jelas awdw serila ayo anggil aku komen diedit di tiktok ramai meneng jari ngelong ngelong terus mary mis ini raseneng mis ini mis ini cangkemin di lodok kalau kita sopan orang lain akan segan betul jadi saya perempuan aja melihatnya melekeh jari mis ini mis ini juga di singapura udah bonus buat cowok mis ini akhirnya ditabrak sapi mis lah betul akhirnya ditabrak sapi maksudnya kalau MD dari PT gak bisa calling visa ya mis ya lah kamu MD dari PT emangnya kamu udah X kamu sudah X kamu MD itu Maksudnya dulu itu kamu pernah berapa lama di PT lho tako sih jelas lho lho ngetik di dawak mis apakah kamu X X mana terus gimana seperti apa tako separuh separuh pilih yang jawab betul enggak barangnya sudah diewer di dunia maya kalau diri tak bisa menghargai diri bagaimana orang mau hargai kita darah jember mis koko lihat jilbab jadi minat ya mungkin katanya demi cinta lucu ya terus kalau ketipu telpon mis yuni eling jaman pakai rok mini wisin ya serah popo masa muda tapi dipelekeh pelekeh kamera maksud saya seperti itu jadi ya aku dewek ya non re aku dewek gak seksi ya pernah gak seksi katakan cendek iya tapi barangmu di penongol ini maksudku oke gak ada yang larang cuman kan kebetulan lewat dik boleh boleh dong kita komen sama waktu saya dikomen orang saya gak marah ya wajar orang gak seneng sama saya bener gak lanjut aja mis dikasih tau minta temen ewen wena eh ketinggalan lagi lucu ngepres ngepres lah iya loh hengking hadir mis terima kasih juga dulu md karena saya habis liburan hamil mis jadi md terus setelah md keguguran gitu sekarang mau proses lagi ya kamu proses lagi ya melebuh PT mbak nunggu dpt sekian jam kamu harus masuk PT lagi ya calling visa emangnya kamu sudah punya majikan kalau minta calling visa kalau kamu gak ada majikan ya harus nunggu dpt proses lagi kalau kamu belum ek mbak kan kamu hamil sendiri kok kira-kira melebuh meneng 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 di cek tenanan kok melebuh meneng 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 di cek di cek tenanan gila siti mis enggak meneng kapok ya enam enam aku malah tomboy mis ya 4 5 6 bulan hadir mis semoga tetap aman di posisi sekarang amin maaf mis ketinggalan rapopo mis bisa bantu saya ex aku ngelerek ngelerek ayo mis maknyos ngelerek apa banyu wangi hadir salam dari toko indo ambarawati injen taipei pengen di taipei wong deso berkah channel terima kasih terima kasih sekali ini terjadi lagi apa terjadi apa mis